lulus dari S1 Fakultas Psikologi. Tadi sudah cukup banyak ya ternyata yang ingin menjadi psikolog. Nah kalau di Atma Jaya, jadinya ini yang ada sekarang ya teman-teman, jadi ini memang fisi kami gitu ya, yang ditekankan adalah keberagamannya. Sehingga bisa jadi nanti ketika penanganan kasus, kemudian juga walaupun ada beberapa setting, kami tetap memikirkan keberagaman budaya ini. Jadi memang enggak lepas dari, misalnya saja sekarang ya di Atma Jaya adalah Universitas Katolik. Tapi ketika misalnya kerja praktek, itu mahasiswa kami akan arahkan kalau di sekolah-sekolah, misalnya di peminatan pendidikan, itu mereka bisa merasakan berbagai setting sekolah. Jadi bisa jadi mereka nanti harus datang ke pesantren, terus kemudian ambil kasus di sekolah yang berbasis agama Buddha dan sebagainya begitu. Pokoknya sebisa mungkin keberagaman budaya ini sangat kami tekankan. Dan kemudian tentu kami juga sangat menekankan kode etik ya. Nah ini juga pastinya nanti ketika kita membuka pro di profesi, ini yang pertama sekali kita tekankan adalah jangan lupakan kode etik begitu. Jadi ini nanti juga akan tercermin dalam perkulian-perkuliahan, sehingga kami cukup keras begitu ya kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik begitu, walaupun masih menjadi mahasiswa. Nah kalau ini yang sekarang ya teman-teman, jadi tadi Bu Fitri sudah menceritakan kalau nanti kode profesi itu hanya tiga semester. Jadi berbeda sekali dengan sekarang yang lima semester, karena kalau dilihat di sini perkulian kemagisterannya itu jadinya ya nggak ada lagi begitu. Karena kan sekarang sudah KKNI-nya itu level tujuh ya berarti begitu ya, bukan level delapan kuliah kemagisteran lagi. Sehingga tadi itu SKS-nya lebih sedikit, yang perkulian kemagisterannya itu sudah nggak ada. Nah kalau dulu itu gelarnya MC Psikolog, yang sekarang dimaksudnya yang terakhir ya angkatan 2022, nanti gelarnya juga berarti berkurang gitu ya, hanya psikolog saja. Dan kalau yang sekarang lulusnya itu sebetulnya ada yang bilang saya psikolog klinis, psikolog pio, itu sebetulnya nggak tepat teman-teman gitu. Karena seperti Bu Fitri bilang tadi juga ya, lulusnya itu adalah sebetulnya setaranya itu dengan psikolog umum semua, tapi dengan peminatan. Nah jadi kalau tadi di Untat ada empat peminatan, kami di Atma Jaya hanya ada tiga nih sekarang. Ada klinis, psikologi industri organisasi, dan pendidikan. Klinisnya itu klinis dewasa, begitu. Nah jadi ini ya peminatannya. Kemudian kalau dulu lulusan yang sekarang ini maksudnya ya, angkatan 2022 bekerjanya itu bisa jadi psikolog profesional, peneliti akademisi, konsultan, community leader. Nanti sebagai psikolog umum tentunya yang nomor satu itu sudah pasti gitu ya, sebagai psikolog profesional. Karena memang arah dari perkuliahan di pro di profesi itu untuk menjadi psikolog gitu ya. Nah kalau ingin menjadi akademisi, peneliti ini tentunya tadi terkait dengan kuliah pemagisteran. Jadi ini akan ada di jalur yang berbeda sebetulnya. Kalau mau jadi konsultan, community leader itu tentunya masih bisa ya. Tapi nanti sesuai dengan kewenangannya sebagai psikolog umum begitu. Karena nanti kalau kita lihat di undang-undang PLP akan ada kewenangan yang berbeda antara psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis. Kemarin dari hasil FGD ya, jadi apa sih yang membedakan begitu ya. Nah jadi memang muncul yang membedakan itu tentunya kompleksitas dari permasalahannya, kemudian intervensi yang bisa diberikan. Karena kalau satu intervensi itu tentunya kita tidak bisa main-main dengan klien ya. Kalau memang kita kapasitasnya nanti masih sebagai psikolog umum tentu kita perlu nanti mencari berbagai keterampilan ilmu supaya bisa melakukan intervensi yang lebih mendalam lagi. Nah kalau belum bisa bagaimana? Itulah nanti pentingnya kita punya kemampuan untuk merujuk begitu. Jadi kita bisa merujuk kepada psikolog lain yang lebih kompeten. Nah kemudian kalau persyaratannya sekarang seperti ini tapi nanti juga untuk pro di profesi ini kita tidak akan berbeda jauh ya. Tentunya harus dari S1 psikologi, nggak bisa dari jurusan yang lain karena sebagai psikolog ya. Kemudian ini juga persyaratan IPK-nya, kemudian asal universitas sebelumnya ya. Lalu kemudian juga ada berbagai tes begitu. Kita biasanya pasti akan melakukan tes kepribadian tes wawancara begitu ya. Kenapa? karena pertama ya memang ingin melihat profiling kepribadiannya dan kalau di Atma Jaya biasanya juga sebelum mahasiswa masuk ke kerja praktek ketika betul-betul bertemu dengan klien kita perlu memastikan bahwa mahasiswa itu betul-betul siap secara psikologisnya terutama. Pengetahuannya ya sudah jelas tapi secara psikologisnya seperti apa begitu. Sehingga kami itu ada juga berbagai layanan ya kalau kami rasa perlu biasanya mahasiswa itu bisa kami minta untuk coba counseling dulu deh gitu ya. Jadi calon psikolog yang harus ketemu dengan psikolog dulu juga gitu ya untuk memastikan mereka betul-betul siap ketika bertemu dengan klien. Dan tentunya penasehat akademik yang psikolog juga itu bisa juga gitu ya untuk membantu mahasiswa. Nanti kita akan lihat mahasiswa itu akan prefer kemana dan kasusnya seperti apa. Nah kita akan arahkan untuk membantunya juga seperti apa. Nah kami di sana itu ada berbagai kegiatan yang ini nanti juga akan terus berlangsung ya. Selama ini kami memberikan pembekalan-pembekalan di luar perkuliahan. Jadi selain kuliah itu kita juga seringkali mengundang para praktisi ya supaya mahasiswa ini jadinya tahu ketika nanti lulus mereka praktek sebagai psikolog itu harus seperti apa sih. Jadi mereka sudah punya sih secara keilmuannya ya. Tapi perilaku-perilaku seperti apa yang sebetulnya itu diharapkan. Dan ini nyata mereka mendengar sendiri dari praktisi yang sudah ada, sudah bekerja di dunia kerja sana begitu ya. Nah karena sekarang ini masih magister profesi maka tentu masih ada kegiatan publikasi, pengabdian masyarakat begitu ya. Dan ini mungkin nanti kegiatannya akan sedikit berbeda ketika kita menjadi prodi profesi. Ini karena masih ada kemagisterannya tadi ya. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri. Jadi kelanjutan prodi magister psikologi profesi gimana gitu ya. Karena dampak dari disahkannya undang-undang PLP. Jadi ini saya sedikit mengulang saja teman-teman. Jadi memang nanti akan menjadi psikolog umum yang hanya tiga semester. Jadi dari lima semester kita hanya tiga semester nantinya. Tapi di empat setting ya. Setting kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. Level KKNI-nya tentunya juga turun ya. Jadi tidak level 8 lagi tapi jadi level 7. Tapi nanti kalau mau lanjut ke spesialis dan subspesialis barulah ini kita bisa mencapai level 8 dan level 9. Kapan dibukanya? Nah tadi ya. Jadi mungkin Februari ya. Mungkin kalau teman-teman ingin tidak sabar banget gitu ya untuk segera nanti lanjut kuliah lagi ingin menjadi psikolog. Itu bisa nanti melihat universitas-universitas mana yang buka. Tapi rasanya sih PTN dulu gitu yang buka ya. Kalau Atma Jaya sendiri merencanakan kita paling cepat akan buka di ganjil tahun depan. Jadi mungkin bulan September gitu kita baru akan buka. Sekarang ini kita masih mempersiapkan baik dari segi kurikulumnya maupun persyaratan-persyaratan untuk kedikti nanti. Nah jadi ini ya yang menjadi psikolog umum itu sebetulnya ada wewenangnya tertentu teman-teman ya. Jadi ini mungkin ya nanti kita perlu pahami. Yang menjadi concern dari kita sebetulnya di Atma Jaya adalah sepertinya kurikulum S1 kita perlu disesuaikan. Karena ternyata itu materi S2 ya kita udah ajarin gitu ya. Jadi kayaknya agak berlebihan begitu ya. Kita memberikannya begitu. Jadi ini ya nanti perlu disusun kembali. Jangan sampai wah S1 udah diberikan jadi nanti kita gimana nih ya masa mau langsung kasus gitu atau mengulang lagi tapi kok sama gitu materinya. Mestinya nggak seperti itu sih. Nah jadi yang kami lakukan sekarang adalah selain menata persiapan untuk prodi profesi kami juga melihat kembali kurikulum kami di S1 itu ternyata memang ada hal-hal yang perlu agak diturunkan gitu ya. Sehingga itu memang menjadi persi dari prodi profesi nanti. Dan nanti juga akan ada matrikulasi terus kemudian juga betul-betul tadi yang sudah ditampilkan oleh Ibu Fitri ya. Materinya apa saja di prodi profesi itu nanti akan kami siapkan. Seperti itu. Ya jadi mungkin ini inti dari apa yang dipelajari ya. Assessment, intervensi, penulisan laporan dan penyampaian kasus. Baik mungkin itu saja teman-teman sharingnya. Jadi kalau nanti ada yang berminat untuk lanjut ke Unika Atma Jaya bisa lihat terus ya di website tetapi nanti nih baru di September begitu kita mulainya ya. Iya betul. Oke baik terima kasih saya kembalikan pada Ibu Meli. Ya oke. Oke. Let's give a big applause to our panelist for the eye-opening sharing. And now let's move on to the Q&A sessions. Yeah. Is there any questions from... Yeah. You can use bahasa saja ya. Bahasa Indonesia. Oke. Is there any questions? Oh ada. Dari Kakak Rira. Silakan ada. Thank you, Kak Meli. Yeah. Thank you, Kak Meli. Okay. So I will use Indonesian, Miss Zain. Yeah. I will use Indonesian. If you would like me to translate it, please. Please say so gitu ya. Okay. Thank you, Kak Meli. Thank you, Miss Fitri, Miss Wani. Bu Rizka untuk pemaparannya saya ingin menanyakan mungkin untuk Bu Weni atau Bu Fitri itu untuk profesi psikologi. Ini ada beberapa pertanyaan. Boleh berapa nih pertanyaannya? Oke. Mungkin pertanyaan pertamanya. Ini menarik sekali gitu ya. Karena saya juga tertarik untuk ingin jadi psikolog. Tadi sempat disinggung bahwa dengan adanya undang-undang PLP ini, psikolog jadi memiliki perlindungan dan kepastian hukum. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama, itu maksudnya seperti apa? Dan apakah mungkin ini nanti akan ada korelasinya dengan BPJS? Itu juga akan meng-cover psikolog dan mungkin langkahnya akan lebih mudah. Kalau sekarang kan masih, seperti yang kita tahu ya, masih kompleks gitu ya, masih rumit. Dan ini mungkin agak kasar juga pertanyaannya, nggak apa-apa ya. Tanyakan aja. Apakah ini juga menyangkut bahwa biaya ke psikolog itu juga akan ada standarnya seperti itu? Karena selama ini ada juga kasus di mana psikolog itu dibayar seikhlasnya, kayak gitu kan. Iya, ada kayak gitu. Itu kenyataannya. Nah, mungkin itu terus pertanyaan kedua nih. Beranak. 2A, 2B. Beranak. Pertanyaan kedua ya saya ingin menanyakan terkait penyetaraan ijasa mungkin ya. Ini juga beranak lagi pertanyaannya, bagaimana dengan mungkin angkatan-angkatan sebelumnya yang sudah MC psikolog, itu nanti kedepannya seperti apa? Dan bagaimana juga penyetaraan ijasa kalau mungkin lulusan dari luar negeri? Apakah pathway-nya Indonesia itu sebenarnya sekarang mirip dengan yang mana? Kayak kalau UK, US itu kan pathway-nya sampai jadi dokter, PhD, side, kayak gitu. Oke, terus terakhir mungkin ada di presentasinya Bu, ini ada peran dari psikolog umum itu menegakkan diagnosis kasus ringan, itu tidak menggaguh penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang mungkin ingin saya tanyakan, kira-kira seperti apa ya Bu bayangannya? Karena apa berarti nanti perbedaannya diagnosis dari psikolog umum dan diagnosis dari psikolog? Mungkin spesialis gitu. Ya, terima kasih. Mohon banget pertanyaannya banyak. Oh ya, terima kasih Rira. Untuk pertanyaannya tiga, tapi sebenarnya 3A, 3B, A1A, 1B gitu ya. Baik, sambil kalau di online apakah ada pertanyaan? Belum ada ya, baik. Jadi menunggu pertanyaan, mungkin teman-teman sedang menyusun pertanyaannya. Untuk pertanyaan Rira bisa dijawab langsung oleh, oh mungkin Bu Fitri dulu, silakan Ibu. Nanti boleh dibantu diingatkan ya pertanyaannya ya. Tadi saya sedikit yang, beberapa yang saya ingat ya. Yang pertama tadi adalah ada perlindungan hukum ya. Jadi, itu maknanya apa? Artinya, kan memang sebenarnya dari dulu sebagai profesi kita punya kode etik ya. Tapi, pada saat sebelum ada undang-undang, ini misalnya tidak ada standar yang jelas gitu ya. Misalnya, kapan sebuah praktek psikologi itu disebut bahwa praktek misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau nanti setelah ada undang-undangnya, ada batasan kewenangan ya. Jadi, secara konkretnya misalnya tadi, kewenangan psikolog umum itu sampai sini. Tadi ya, preventif, promotif, kuratif untuk kasus-kasus yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan klien. Karena nanti beda lagi kalau dengan spesialis ya. Tadi, Bu Weni misalnya menerjemahkan itu kepada kasus-kasus ringan gitu ya. Kalau di Naskah Akademik AP2 TPI, misalnya nanti ada penjelasan bahwa itu adalah common problem behaviors gitu ya. Atau adjustment problems gitu ya. Jadi, misalnya kalau di klinis anak, teman-teman akan dibekali dengan pengetahuan bagaimana men-screening anak ADHD. Misalnya ya. Atau di klinis dewasa, men-screening depresi. Tetapi, teman-teman tidak boleh menangani itu sebagai psikolog umum gitu ya. Karena kewenangannya bukan di situ. Makanya tadi, Bu Weni juga sudah sampaikan ya. Bahwa ada intervensi yang namanya rujukan, merujuk gitu ya. Jadi, teman-teman tahu oke ini adalah misalnya ADHD. Tapi saya sebagai psikolog umum tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap itu. Saya rujuk pada psikolog spesialis klinis anak. Misalnya ya, karena kita belum mengidentifikasi spesialisnya nanti apa gitu ya. Atau misalnya, oh ini dari alat ukur tertentu misalnya diketahui bahwa ini depression gitu ya, depresi. Nah, psikolog umum tidak punya kewenangan untuk mengintervensi depresi yang levelnya sedang. Misalnya, oleh karena itu saya rujuk ke psikolog klinis. Demikian pula dengan nanti pendidikan, dengan juga komunitas, kemudian dengan workplace. Nah, itu menjawab pertanyaan yang pertama ya, yang satu ya, yang ada tadi pertanyaan tentang kepastian hukum dan kasus ringan gitu ya. Lalu kemudian tadi untuk penyetaraan izasah ya. Jadi, salah satu tim AP2 TPI ini sedang bergerak untuk membuat sistem rekognisi pembelajaran lampau atau RPL gitu ya. Jadi, bermacam, eh bukan bermacam ya, psikolognya sih satu macam ya. Psikolog dari berbagai kurikulum ini gitu ya. Tadi Bu Weni kurikulum lama, saya kurikulum tengah-tengah ya. Kemudian ada yang dari magesir psikologi itu posisinya di mana gitu ya. Tenang, dari AP2 TPI, jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa, AP2 TPI itu adalah asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi gitu ya. Jadi, bagi fakultas atau prodi yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi psikologi, tidak sendirian begitu ya, atau tidak boleh semena-mena. Tetapi ada standar-standar yang harus dipatuhi, yang ditetapkan oleh AP2 TPI ini ya. Nah, nanti akan dilakukan rekognisi pembelajaran lampau. Siapa yang memberi stempel gitu ya, bahwa oke, kamu setara spesialis gitu ya, kamu setara subspesialis. Di undang-undang dinyatakan bahwa yang boleh melakukan itu adalah perguruan tinggi gitu ya. Oleh karena itu, misalnya di UNPAD, kami menyiapkan untuk membuka prodi psikolog umum nanti Februari. Lalu kemudian kami juga bersama-sama menyiapkan program untuk merekognisi spesialis gitu ya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa saya tidak akan terlalu detil menyampaikan ya, tapi secara garis besar itu adalah itu ya. Jadi nanti misalnya nih, apa namanya, Bu Eni punten ya, saya boleh jadikan contoh nih. Saya ini adalah psikolog lama yang sudah berpraktek gitu ya, dalam bidang tertentu selama sekian puluh tahun gitu ya. Saya se-level apa nih? Nah, nanti bisa datang ke universitas, lalu ada caranya tersendiri begitu ya. Sehingga nanti akan keluar surat keterangan dari UNPAD, dari UI, misalnya dari universitas lain yang menyatakan bahwa Anda kompetensinya setara dengan spesialis gitu ya. Atau kompetensinya setara dengan subspesialis gitu ya, atau setara dengan psikolog umum gitu ya. Nah, itu adalah surat keterangan setara gitu ya. Bukan berarti bahwa dia spesialis, bukan, tapi kompetensinya setara dengan kompetensi spesialis atau subspesialis. Nah, kurang lebih seperti itu, dan itu juga akan dilakukan sama dengan yang pendidikan dari luar negeri. Jadi kalau dari misalnya Anda, oh saya misalnya S2 di Australia gitu ya, nanti kita akan lihat kompetensinya gitu ya. Kalau kompetensinya itu setara dengan level tadi, apakah psikolog umum, apakah spesialis atau subspesialis, kita akan setarakan. Begitu, Mbak Meli. Ya, baik. Terima kasih, Bu Fitri, untuk jawabannya. Kalau mungkin selanjutnya dari Bu Winnie dulu, ya. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit saja dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri tentang BPJS tadi ya, ditanyakan juga BPJS dan kemudian biaya ke psikolog gitu ya. Jadi memang beda-beda sekali ya, ada yang biaya-beda tinggi, ada yang tadi proyek thank you gitu ya. Nah, yang saya tahu ini karena saya kemarin juga di tim kode etik, ini memang kita sulit untuk menyatakan dengan jelas berapa rupiah gitu ya. Kayaknya enggak bisa deh gitu. Tapi memang nanti ada rambu-rambunya bahwa kita memberikan biaya, tapi ada juga sebetulnya memang hal-hal yang menjadi pengabdian kita. Nah, ini juga nanti terkait kalau kita mau memperpanjang surat izin praktek kan juga begitu ya. Nah, jadi ada komponen yang pengabdian masyarakatnya itu kita lakukan enggak. Jadi ternyata yang kalau dibilang tadi misalnya proyek thank you gitu ya, itu tetap memang perlu gitu ya dalam rangka pengabdian gitu. Tapi ada juga yang memang sebagai profesional itu kita memang memberikan biaya yang sewajarnya juga. Tapi memang kalau ditanyakan berapa rupiah gitu ya, itu rasanya enggak ada juga di kode etik. Nah, kemudian terkait BPJS ini memang sekarang sudah ada ya puskesmas-puskesmas yang menerima untuk BPJS layanan psikologi. Dan kalau saya lihat semakin tahun itu jumlahnya semakin banyak begitu. Nah, tapi saya enggak tahu nih apakah ini memang terkait dengan undang-undang PLP. Tapi rasanya sih memang dengan adanya undang-undang PLP kita semakin punya payung hukum dan ini nanti bisa menjadi regulasi kita. Begitu ya, bahwa nanti untuk gangguan-gangguan psikologis yang memerlukan layanan psikologis ini memang pada akhirnya perlu di cover oleh BPJS. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Bu Weni juga untuk tambahan jawabannya. Bagaimana dengan Rira? Apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Next, ada pertanyaan di Zoom ya. Sepertinya. Oh, oke. First, Dr. Zaitun have to leave first because she mau pergi ke Kuala Lumpur katanya. Jadi harus buru-buru berangkat dulu dari sekarang. Oke, terima kasih Ibu Zaitun. Semoga ada kesempatan berikutnya untuk bertemu kembali. Oh, ya. Juga masih ada. Gak ada ya. Oh, oke. Ternyata Bu Zaitun sudah berangkat ya. Baik. Ya, oke. Next-nya sudah ada lagi pertanyaan dari chat Zoom. Jadi salah satu mahasiswa kita ini sudah ada rencana setelah tamat S1 ingin langsung melanjutkan S2 profesi sebagai psikolog. Dan menurut kakak-kakak sekalian apa yang harus saya siapkan agar lebih memiliki bekal untuk menjadi seorang psikolog. Oke, nah ini pertanyaannya juga tentang profesi psikolog. Jadi salah satu Bu Fitri atau Bu Weni juga berarti ya diarahkan ke... Lagi-lagi memang profesi itu sangat diminati gitu ya oleh para mahasiswa psikologi. Mungkin Bu Weni lagi. Oke, saya coba jawab nanti Bu Fitri mohon tambahkan ya. Ya, jadi tadi sebetulnya sudah disampaikan juga ya oleh Bu Fitri ya bahwa teman-teman bisa menambahkan kompetensi dulu tadi sebagai asisten psikolog. Kita di lembaga sertifikasi psikologi itu ada ya skema untuk asisten psikolog ya ASLOC. Nah ini bisa teman-teman mengambil sertifikasi kemudian menambah pengalaman sih. Jadi selama ini saya melihat ya kalau mau wawancarai mahasiswa ketika mau masuk ke prodi magister profesi itu yang sudah punya pengalaman kerja. Saya biasanya itu lebih yakin gitu bahwa iya saya memang mau jadi psikolog nih gitu. Terus kemudian juga ini akan pengalaman-pengalamannya ini akan sangat membantu gitu ketika ada di perkuliahan karena sudah pernah dilakukan begitu ya. Nah jadi alangkah baiknya ya jika teman-teman ini bisa mungkin mencari pengalaman dulu, bekerja. Terus kemudian tadi mencari ini ya kesempatan untuk sertifikasi seperti itu ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari Bu Fitri. Nah langsung golanya dioper ke Bu Fitri. Sama ya jadi memang biasanya nih kalau mungkin saya kalau dari pengalaman UNPAD sama mungkin ya Bu Weni juga. Agak kompetitif ya Bu ya untuk profesi psikolog ini. Jadi selain tadi ya kita akan melihat potensi. Kalau di UNPAD potensi itu dilihatnya dari TKA gitu ya. Lalu kemudian kalau bahasa Inggris juga ya karena kami ada beberapa juga dosen dari luar ya. Jadi misalnya yang mengajarkan mental status examinations itu adalah psikiater dari Belanda gitu ya. Itu juga dipertimbangkan. Kemudian tadi ya yang bisa teman-teman lakukan kan untuk yang sudah lulus mungkin kalau IPK sudah susah diperbaiki gitu ya. Mungkin bisa meningkatkan TKA-nya gitu ya. Tes potensi akademiknya mumpung masih ada waktu. Kalau hasilnya belum masih pas-pasan gitu ya. Itu bisa ditingkatkan lagi. Kemudian English skill-nya ya. Lalu kemudian tadi betul sekali ya yang disampaikan oleh Bu Weni ya. Pengalaman. Kemudian juga course-course ya. Sekarang saya lihat banyak sekali ya penyelenggara course gitu ya. Yang bisa diikuti oleh teman-teman sesuai dengan kompetensi lulusan S1 gitu ya. Nah kalau dulu agak tricky karena biasanya saya mau masuk ke klinis anak atau klinis lewasa tapi pengalamannya di PIO misalnya ya. Rata-rata kan teman-teman cari uangnya gitu ya kalau udah lulus yang paling gampang seperti PIO misalnya. Jadi agak nggak nyemuk. Tapi kalau sekarang karena kita akan sebagai psikolo umum akan bekerja atau akan belajar menjadi psikolo umum di empat setting tersebut. Maka pengalamannya bisa menjadi lebih terbuka. Kita ya jadi silahkan mencari pengalaman sampai kemudian nanti mumpung masih ada waktu sebelum seleksi. Baik terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Terima kasih Bu Weni juga untuk jawabannya. Bagaimana Zee apakah ada yang ingin diperjelas kembali, ditanyakan kembali? Halo Zee? Oke, all clear Ci. Oke, siap. Terima kasih juga Zee untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh baik, ada lagi. Oh ada Angela yang raise hand. Oke, silahkan Angela. Oke, sebelumnya terima kasih atas materinya yang sangat insightful. Mungkin ini bukan pertanyaan, lebih ke konfirmasi ya. Jadi, tadi kan ada psikolog umum, spesialis, dan subspesialis. Jadi, kalau misalkan sudah lulus sarjana, itu bisa langsung ke spesialis atau seperti tangga gitu. Jadi, harus ke umum dulu, terus lanjut ke spesialis dan subspesialis seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, baik Angela. Terima kasih. Oke, mungkin ini juga bisa dijawab, bantu jawab oleh Ibu Fitri atau Ibu Weni ya. Ibu Fitri, silahkan Ibu. Iya. Silahkan sekali Ibu Fitri. Jawabannya seperti tangga ya, siapa tadi? Angela ya, Angela ya. Jadi, tidak bisa langsung ke spesialis ya. Jadi, Anda harus menjadi psikolog sama seperti dokter ya, karena tampaknya sih kita mereferensi ke sana ya. Bisa jadi dokter spesialis langsung. Jadi, psikolog umum dulu, kemudian psikolog spesialis, baru spesialis ya. Atau Anda mau zigzag ya, S2 dulu. Kalau sudah S2, boleh nggak langsung spesialis? Tidak bisa, karena itu adalah dua jalur yang berbeda. Kompetensinya berbeda. Meskipun Anda sudah jadi dokter, ketika Anda mau terjun ke dunia profesi, maka Anda harus mulai dari psikologi. Gitu. Ya, begitu Mbak Mali. Baik, Ibu Fitri. Bagaimana Angela, apakah ada tanggapan? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih konfirmasinya. Baik, terima kasih juga Angela untuk pertanyaannya. Jadi, memang harus seperti tangga ya. Memang seperti tangga jalur ya. Baik. Ya. Apakah ada lagi pertanyaan dari Zoom ataupun dari yang di kelas? On site? Mahasiswa dulu mungkin? Mahasiswa? Ada pertanyaan maybe tadi untuk Ibu Zaitun ya, yang di Unimas. Atau Baica tadi yang dari UI, itu juga masih boleh ditanyakan gitu ya. Nanti kami bantu sampaikan ke beliau-beliau gitu. Atau kalau misalnya di sini, kita punya banyak resources ya, yang bisa bantu menjawab juga. Baik, ada lagi pertanyaan dari Ian. Halo, Ian. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa untuk on camp. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan saja sih kebetulan. Dengan UU yang baru ini tentang profesi psikolog. Berarti kan untuk gelar sekolah kemagisteran sama sekolah profesi dibedakan ya. Nah, saya ingin bertanya. Kalau misalnya sekarang kan kebanyakan dengan lulusan gelar profesi psikolog bisa menjadi tenaga pengajar juga untuk di universitas. Nah, kalau ke depannya apa mungkin kalau misalnya kita ambil untuk keprofesian psikolog dan spesialis, dapat bekerja juga untuk menjadi tenaga pengajar di universitas begitu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Ian. Kira-kira Bu Wenny, Bu Fitri? Bu. Oke. Katanya Bu Fitri lagi aja deh. Oke, good question sih Ian ya. Wah, kalau ada door price nih tolong dikasih ya Ian nih bagus pertanyaannya. Oke Ian ya. Jadi, kalau kita bicara tentang pengajar, maka kita kembali ke aturan pemerintah ya tentang siapa yang boleh mengajar jinjang apa gitu ya. Jadi, kalau aturan pemerintah itu tidak boleh jeruk makan jeruk ya Ian ya. Jadi, kalau yang mengajar S1 tidak boleh lulusan S1. Minimal harus lulusan S2. Yang mengajar S2 harus lulusan S3. Begitu ya, yang mengajar S3 lulusan S3 dengan jabatan tertentu atau guru besar idealnya. Begitu ya. Jadi, kalau tadi Ian tanyakan, kalau dia psikolog umum, boleh nggak mengajar psikolog umum? Nggak boleh gitu ya. Juga nggak boleh mengajar S1. Kenapa? Karena S1, kita ada yang namanya KKNI ya. KKNI itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya. Jadi, KKNI ini adalah aturan yang membuat level-level kompetensi pekerjaan disambungkan dengan dunia pendidikan gitu ya. Nah, tadi Bu Beni juga sudah menyampaikannya ada KKNI, KKNI ya. Jadi, untuk provinsi ini KKNI-nya 7 gitu ya. Untuk S1, KKNI-nya adalah 6 ya. Jadi, untuk psikolog umum ini tidak boleh menjadi pengajar di psikolog umum ya. Nah, nanti spesialis itu KKNI-nya 8 ya. Jadi, spesialis ini baru setara dengan magister gitu ya. Setara ya, KKNI-nya 8, lalu subspesialis adalah KKNI-nya 9, setara dengan dokter ya. Dokter. Jadi, intinya adalah kalau teman-teman itu nanti mau mengajar, maka spesialis itu boleh mengajar psikolog umum. Gitu ya, tetapi apakah boleh mengajar S2? Nah, itu nggak boleh gitu ya. Karena kan tadi jalurnya berbeda gitu ya. Tapi kalau mengajar S1 boleh, kan dia S1 psikologi gitu ya. Jadi, kembali kita ke betul-betul ke kompetensinya. Sama juga, misalnya saya doktor nih. Boleh dong saya ngajar psikolog umum. Kan saya udah doktor. Eits, nggak boleh. Karena jalurnya berbeda. Anda doktor sebagai ilmuwan psikologi. Beda jalurnya dengan psikolog umum yang belajar menjadi profesional psikologi. Gitu ya. Kalau kemarin kan double ya. Jadi, saya teman-teman, adik-adik saya gitu yang lulusan MPSI psikolog lulus lamar jadi dosen gitu ya. Boleh itu ya. Apa namanya, dan juga bisa praktik. Tapi kalau sekarang jalurnya agak beda gitu. Oke, baik. Ya, Ian. Maaf, Kak Meli sebelumnya. Berarti menyembung jawaban tadi. Berarti untuk kalau misalnya untuk sudah mengambil nantinya akan mengambil spesialis. Kita dapat mengajar di bidang psikolog umum. Dan S1-nya begitu ya, Bu ya? Betul. Betul. Oh ya. Oke. Thank you sebelumnya. Ya, oke. Terima kasih, Bu Fitri, untuk bantuan jawabannya dan juga Ian untuk pertanyaannya. Ya. Apakah ada lagi pertanyaan di Zoom? Oke. Atau yang di kelas, adakah yang mau bertanya? Nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan dan kebetulan sudah pas jam 2.58 ya. Dua menit lagi kita selesai acaranya ya. Oke, baik. Sekali lagi, kalau gitu terima kasih banyak untuk Ibu Fitri dan Ibu Weni. Juga tadi ada Ibu Zaitun dari Unimas dan juga Mbak Ica dari UI. Mari kita berikan lagi tepuk tangan paling meriah untuk beliau-beliau. Oke. Nah, sebelum kita tutup acara, kami ingin memberikan kenangan gitu ya. Sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kami, Psikologi Binus, kepada para panelis. Untuk simbolisasi, mungkin kami sampaikan ke Ibu Weni oleh Ibu Esther, selaku kajur kami. Dan untuk Ibu Fitri, ini diwakili Ibu Weni gitu ya, Bu ya. Nanti akan kami sampaikan langsung keuntat melalui satu alumni-nya, Pak Baidowi gitu ya, Bu. Iya. Oke. Oke. Sampai jumpa. Saya mesti ulang karena tadi enggak kedenger, kan pasti di Zoom gitu ya. Terima kasih, Bu Weni. Terima kasih juga, Bu Fitri. Mbak Fitri, terima kasih. Saya juga part of UNPAD S3. Salam buat teman-teman di UNPAD. Teman-teman terima kasih ya sudah hadir. Silahkan, Kak Meli. Oke. Terima kasih Mbak Esther sudah mewakili kami dari Psikologi Binus untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kami kepada panelis. Oke, teman-teman tadi sudah banyak sekali informasi yang kita terima gitu ya. Sangat, bukan hanya mahasiswa tapi saya pun sangat terbuka gitu ya. Matanya, oh ada nih nanti jalur baru untuk S1 Psikologi. Saya misalnya nanti pindah jalur, saya bisa tuh daftar psikolog umum gitu ya. Kalau kuat ya, kalau kuat. Oh iya, sudah diingetin SDGOL. Cukup, oke, baik. Ya, oke. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan lupa untuk absen dulu melalui QR Code ataupun link yang bisa dilihat di tampilan layar berikut. Ya, oke. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk mendaftar, sorry, ingin isi absen ini terlebih dahulu. Ya, oke. Sambil mengisi sekali lagi, terima kasih saya tutup kegiatan kolokium alun-alun psikologi binus yang pertama ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Meli, semuanya. Saya izin pamit. Terima kasih, Bu Fitri. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, teman-teman yang di Zoom. Selamat menikmati.